selamat datang di acara praktikum yang pertama acara praktikum yang pertama yaitu ekosistem darat oke untuk tujuannya yang pertama untuk mengetahui faktor fisik yang ada pada ekosistem darat di lingkungan sekitar yang kedua mendeskripsikan komponen penyelesaian ekosistem darat di lingkungan sekitar tempat tinggal yang ketiga untuk mengetahui pengaruh zat aleropati dari tumbuhan yang ada di ekosistem darat di lingkungan sekitar area pengamatan dan yang keempat menganalisis vegetasi yang ada di lingkungan sekitar ada pun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan yang pertama ada gunting, tali rapia, smartphone, buku dan alat tulis, meteran, dan yang terakhir patok nah berikutnya adalah untuk prosedur kerja bagaimana sih cara kita melakukan prosedur ini nah untuk prosedur kerjanya ada dua yang pertama untuk analisis vegetasi dan yang kedua nanti ada pengaruh zat aleropati nah untuk yang analisis vegetasi bagaimana yang pertama amatilah komponen biotik dan biotik yang ada di lokasi pengamatan jadi yang pertama kalian itu harus menentukan dulu area pengamatan yang akan kalian buat menjadikan area pengamatan itu sendiri nah seperti misalnya bisa disini mau ambil contoh disini kalian cari dulu kalian amati dan yang sekiranya harus memiliki vegetasi atau adanya disini ada tumbuhan, ada faktor-faktor ekosistem faktor biotik dan juga faktor biotik yang harus ada ya jangan sampai tidak ada karena kan itu yang akan kalian amati jika tidak ada apa yang kalian amati nah oke jadi yang pertama kalian itu mengamati faktor biotik dan biotik yang ada disitu sendiri ada, oh ada hanya sudah kalian tentukan kalian juga mengamati faktor fisik dan juga faktor fisik dari akosistem daeropati sendiri apa sih faktor fisik seperti suhu, kalembapan, dan lain sebagainya nah itu kalian amati bisa menggunakan karena misalnya kalian tidak punya alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk mengamati faktor-faktor tersebut kalian bisa memanfaatkan smartphone kalian untuk mengamatinya nah seperti contohnya nah saya disini menggunakan aplikasi ini bawaan hp-nya nah tapi ini kita bisa gunakan untuk pengamatan ekosistem darat nah disini ada suhu ada pengamatan suhu nah disini juga ada kelembapan dan ada kekuatan angin dan lain sebagainya jadi faktor-faktor fisik yang tadi yang ada di lingkungan sekitar kalian catat ingat ya kalian amati dan juga kalian catat di tabel pengamatan faktor fisik oke lanjut setelah kalian mengamati faktor fisik ekosistem darat yang ada di lingkungan pengamatan kalian kalian membuat plot plot itu apa nanti nah nah kali rafia ini yang tadi kita sebutkan untuk membuat plotnya ya ukurannya 5 meter x 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter kalian buat otak oke ayo kita buat saja oke maka terima kasih Nah, setelah kalian membuat satu plot besar seperti ini yang ukuran nyalakan di lima meter, sekarang kalian membuat lagi satu plot di tengah, ukurannya setengahnya ya, dua setengah, dua setengah. Nah, ini sampai dua meter setengah, nah segini, nanti kalian buat patok lagi, kemudian dibeli tali rapia lagi. Oke, muntun tali rapiannya. Nah, kalian juga setelah membuat patok, kalian ikat. Nah, tengahnya juga sama, ukurannya dua setengah meter lagi, diukur lagi. Nah, oke, setelah kalian membuat satu plot. Seperti ini, kalian sekarang mulai mencatat semua jenis populasi yang berada di dalam plot. Jadi, ini semua, semua vegetasi yang ada di sini. Kalian jadar dulu, baik yang biotik maupun yang biotik ya. Maksudnya, yang biotik yang tumbuhan ataupun yang mewanya. Ini tumbuhan jenis. Ini ada berapa dalam satu plot. Dalam plot dulu, kalian tumbuhan ini. Ini tumbuhan ini alpukat. Ada berapa alpukat di dalam plot ini. Oh, di sini di sini selututan, seperti ini juga. Kalian catat. Nah, kalian catat ada berapa jumlahnya di dalam plot. Kalian catat semua. Catat dulu jumlahnya. Jumlahnya, ingat ya, jumlah dari setiap spesies atau setiap individunya, kalian catat dulu. Nah, oke, baik. Untuk menganalisis vegetasinya, kita gunakan rumus analisis vegetasi sebagai pikun. Nah, ini. Ada tujuh rumus atau ada tujuh langkah yang harus kita lakukan untuk menganalisis vegetasi. Nah, penting yang pertama itu adalah kita mencari kerabatan. Yang kedua, kita mencari kerabatan relatif. Yang ketiga, kita mencari kerabatan relatif. Yang ketiga, kita mencari kerabatan relatif. Yang ketiga, kita mencari iluminasi. Yang ketiga, kita mencari iluminasi. Yang terakhir, kita mencari iluminasi. Yang ketiga, kita mencari iluminasi. Oke, gimana sih polanya? Nah, contohnya hal yang berikut. Misalnya di dalam satu plot, kita boleh, ini. Dua plot, sama hal-halnya. Itu ternyata ada tanaman mangga. Atau tumbuhan mangga. Di dalam hidupnya berapa yang kalian catat tadi? Misalnya contohnya satu. Ada tumbuhan mangga. Tidak ada apa lagi, hanya rumput kecil, contohnya 2 aja ya Yang dulunya ada rumput kecil, misalnya ada berapa jumlahnya? Ada 2 individu, nah pastikan rumput ini ya kemana-mana Nah, di dalam satu rumput ini, di rumput terutama rumput kecil, pastikan di dalam rumput kecil ini ada rumput kecil Juga yang rumput, atau rumput kecil dan lainnya yang buat rumputan besar, yang lama tadi nampaknya itu, rumputan kecil Nah, laksudnya ini kita coba coba nanti dulu aja ya, begini dulu ya Nah, pertama kita mencari kerapatan Kerapatan juga bisa di satu-satu ada kerapatan yang lainnya, ada juga kerapatan dari si rumput kekinya ini sendiri atau rumputan di rumput keki Nah, pertama kita mencari kerapatan mangga Kerapatan mangga, kerapatan mangga, kerapatan mangga itu harusnya dibagi Itu dibagi dengan 1,2 spot Dibagi ini berapa, ternyata mangga ada satu Nah, kita bagi dengan 1,2 spot 1,2 spot, 1,2 spot nya kita pakai yang besar Jadi kerapatan kita pakai dengan 1,2 spot yang besar 5x5, 2,2,2,5 meter persegi Nah, ternyata kerapatan dari si mangga Nah, kerapatan dari si mangga Nah, sekarang kerapatan dari rumput kekinya Karena dia termasuk 2 kecil Nanti kita gunakan 1,2 spot nya Dengan kerapatan dari rumput kekinya Nah, kita gunakan 1,2 spot nya Dengan kerapatan dari rumput kekinya Nah, kerapatan dari rumput kekinya Nah, kita bagi ya kan 1,2 spot Ini 2,2,5 x 2,5 ternyata 6,25 Nah, makanya ini 2,2 spot yang kecil Makanya kalian pastikan Untuk jemuan kecilnya harus ada Untuk jemuan kecilnya Ternyata didapat hasil 0,32 Untuk kerapatan si mangga kekinya Nah, yang berikutnya adalah Kerapatan dari emang Yang kedua ya Yang kedua ya Kerapatan dari emang Tapi kerapatan dari emang N mauvaisnya berjalan Jadi kerapatan dari emang Jadi kerapatan dari emang Itu adalah Kerapatan dari emang Nah, kerapatan dari emang Nah, di num長 better handling Dismolip diambil Semua dari kerapatan emang Jadi 0,4 dibagi dengan terapatan total 0,36 kali dengan 100 Saya lihat ini didapat hasil 1,11,1% Jadi contohnya yang persen Ini terapatan total Begitu juga dengan terapatan relatif dari bukti utama Terapatan ini juga Jadi 0,32 dibagi dengan terapatan total Dan terapatan total Ini 0,3 Dapat hasil 88,8 Lanjut ke sepanjang 3 Kita mencari frekuensi Kita mencari frekuensi seperti apa? Kita mencari frekuensi Individu tiap plot dibagi dengan 2 plot Seperti ini, frekuensi dari mana? Jumlahnya berapa? Sekarang 1 jumlahnya 1 dibagi dengan 2 plot 1 dibagi dengan 2 plot 1 dibagi 2 Isinya 0,5 Untuk yang satu Caranya sama Jumlahnya berapa? 2 Yang bagian yang jumlah plot 2 Isinya 1 Nah Kemudian untuk menghitung Yang selanjutnya Setelah selanjutnya Kita menggunakan Membutuhkan frekuensi katanya Jadi kita hitungkan frekuensi ketatnya Untuk penghormatnya Jadi frekuensi ketatnya Jadi frekuensi ketatnya Adalah jumlah dari frekuensi mana Ditambah dengan frekuensi U Tegi Ditambahkan Hasilnya 1,5 Ini pun Step yang berikutnya Atau D Ini adalah Frekuensi terakhirnya Kita mencari frekuensi lati Setelah kita mencari frekuensinya Sekarang kita mencari frekuensi Nah Ini untuk frekuensi adalah Tegi dari mangga Bersama seperti apa? Berbeda Karena Jumlah frekuensi Tegi 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 yang sendiri adalah kita lihat ya penyumuman besar ya pada penyumuman besar karena nanti kita menentu luas dan diberi dari kompon itu sendiri nah coba ini seperti apa? seperti ini dari dominasi maga rumusnya adalah disini di belah bidang asas atau 2 beda quadrat yang berbeda dengan kompon dari sini dibagi dengan 1 scroll ini coba nya maga tadi ya 1,2,3 dibagi dengan 2 scroll kalau scroll kita pakai yang gede karena ini kumalan besar ya kalau misalnya 2,5 jadi berusnya adalah 2 x 3,5 x 4,5 jadi namanya ternyata jari-jari 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 nya 0,7 ini dengan 2 scroll tapi memang kita peski hasilnya ada ini 0,106 ini dominasi dari sebagainya selidupnya kita pakai ini adalah keadaan idea Nah ini kita dapatnya limitasi, maka kita mencari juga dominasi relatifnya, dominasi spesies dikali dengan seratus, dominasi spesies semangatnya kita dapatkan, ini 0,16, kita pilih dengan seratus, jadi berapa maksudnya? 1,16%, nah itu untuk dominasi relatifnya. Nah, berikutnya adalah tahap terakhir, itu kita mencari indeks nilai penting, sebelumnya dari indeks nilai penting ini sendiri ada 200, nah ini yang memiliki nilai, ini untuk yang memiliki nilai DR atau nilai relatif yang seperti tadi, kemarin pada tumbuhan besar, sedangkan yang ini, yang satu-satunya, untuk mencari nilai indeks relatif pada tumbuhan kecil, atau yang tidak tadi, seperti tadi, coba kita lihat, ya. Ini karena ini, saya lihat, kenapa kan relatif. Ini kaya terhadapkan yang lain, kaya terhadap yang lotif, dikampaikan yang berkata, dan ditambahkan yang R, dikampaikan yang F, dan dikampaikan yang R, yang masih relatif. Ini tidak kembangan besar, ini tidak kembangan kecil. Ini berarti contohnya R, kaya ternyata mana dari berapa? Ini yang baik, ini yang baik, ini yang baik. Nah ini berapa? Kaya dari mangga, disini. kr mangga 1,1 atau 11,1% 1,1 1,1 1,1 ditambah dengan frefensi relatifnya frefensi relatif dari siapa? frefensi relatif dari mangga kr mangga 33,3% ini ada apa lagi? p 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 tep p p p p p p p Nah, seperti itu untuk menghitung atau mengalisis vegetasi yang kalian dapat atau yang kalian mengerti di lingkungan sekitar kalian. Mungkin nanti kalau kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanya, bisa lewat chat atau lain sebagainya. Nah, nanti kalian tanyakan saja kepada kami. Nah, untuk ini, apaan nanti untuk perhitungan ini, kalian canggungkan, nanti ada di hasil pahamatan. Nah, ini juga nanti diisikan di dalam tabel, tapi itu perhitungannya juga kalian masukkan atau kalian sertakan di dalam hasil pahamatan. Untuk melangkapi hasil pahamatan kalian. Ya, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari, penjelasan dari agung-agungan analisis vegetasi yang mengerti di dalam hasil pahamatan kalian. Seperti ini, ya. Kalau punya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! 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 Dadah!